Ya, kita akan menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh soalnya seperti berikut, kita sebut di soal nomor 1. Nomor 1 itu setengah, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Sekarang, ini penyebutnya belum sama, oleh karena itu kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Caranya seperti begini. 2 kita kalikan dengan 3, 6, kemudian, yang ini juga 6 lagi, 6. Sekarang, untuk mengisi pembilangnya bagaimana? Ini saja, 3 kali 1 itu 3, 2 kali 1 itu 2. Kemudian, akan didapat, akan didapat, 3, ini atas, ditambah 2 per 6. 3 ditambah 2 per 6, sama dengan 5 per 6. Gitu. Kemudian, sekarang soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, setengah dikurangi 1 per 3. Ini juga sama seperti di atas tadi, setengah 2 dikalikan dengan 3 dulu, ini adalah 6. Kemudian, ini juga samakan dengan 6. Sekarang, pembilangnya, ini, 3 kali 1, itu 3. Kemudian, yang di sini, 2 kali 1, itu 2. Sama dengan, 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 2 per 6. Sama dengan, 1 per 6. Sekarang, bagaimana kalau soal yang ini? Soal yang ini adalah, soal yang nomor 3 ya. 1 setengah, gitu, ditambah 1 per 3. Ini, pecahan campuran. Ada 1 setengah plus 1 per 3. Nah, caranya begini. Caranya, 1 setengah itu kita pisahkan menjadi 1 ditambah setengah. Begitu. Kemudian, 1 setengah itu sudah diubah menjadi 1 ditambah setengah. Sekarang, ditambah berapa? 1 per 3. Ditambah 1 per 3. Nah, oleh karena kita akan menjumlahkan setengah dengan 1 per 3 dulu, maka ini kita beri kurung. Iya, seperti begitu. Kemudian, kita akan melanjutkan menjadi 1 ditambah. Ini kita kerjakan. Kita kerjakan seperti di atas. Menjadi per 6. 6-nya dari mana? 2 kali 3. Kemudian, ini juga per 6 lagi. 6-nya dari mana? Yaitu 2 kali 3 tadi. Untuk mengisi atas, 3 mengisi atas yang setengah itu 3 kalikan dengan 1. Itu 3. Kemudian, 2 kali 1. Itu 2 di sini. Kemudian, kita akan dapatkan 1 ditambah yang di dalam kurung itu. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 per 5. Per 6 ya. Per 6. Nah, kemudian ini akan kita dapatkan 1 ditambah 5. Per 6. 1 ditambah 5 per 6 itu adalah 1 5 per 6. Ya, sekarang bagaimana soal yang nomor 4? Yang seperti ini. 1 setengah dikurangi 1 per 3. Ini langkahnya mirip seperti di atas tadi. Kita pisahkan 1 setengahnya. Menjadi 1 ditambah 1 setengah. Kemudian, ini 1 per 3. Dikurangi 1 per 3. Kemudian, oleh karena kita akan menyelesaikan ini dulu, setengah dikurangi 1 per 3. Nah, maka ini kita beri kurung. Seperti begitu. Kemudian, kita akan dapatkan menjadi 1 ditambah. Nah, ini 2 kali 3 dikalikan sebagai penyebut. Menjadi 6. Kemudian, ini juga menjadi 6. Kemudian, pembilangnya ini kali ini. 3 kali 1 adalah 3. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga, dari sini, akan kita dapatkan 1 ditambah. 3 dikurangi 2 ini ya, per 6. Begitu. Kemudian, sama dengan 1 ditambah 1 per 6. 1 ditambah 1 per 6 adalah 1, 1 per 6. Begitu caranya. Mudah ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.